Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Omsu, Siastu, Nama Budaya Pada debat kali ini kami dari tim LTL akan membahas mengenai pengadilan khusus pemilu Belirnya usul mengenai peradilan khusus pemilu sebagai salah satu alternatif memang itu terdapat dipertimbangkan Tetapi, apakah sudah cocokkah dan sudah tepatkah adanya peradilan khusus pemilu di Indonesia? Apakah benar dapat menjalin adanya kepastian hukum? Karena menurut kami, karena hal ini belum dapat direalisasikan Penyelesaian konflik melalui peradilan khusus pemilu hanyalah sebagai 50 belaka Karena pada hakikatnya, selama ini lembaga-lembaga yang menyelesaikan sekretar pemilu telah memberikan kepastian hukum dan adalah memberikan dampak yang positif salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan pemilihan hasil pemilu yang putusannya sendiri setelah bersifat binding dan final Dan terdapat lembaga-lembaga lain juga yang dapat membantu penyelesaian konflik pemilu yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang pertama adalah DKPP, Bawaslu, dan PT. TUN Hal ini, menurut kami adanya pengadaan peradilan khusus pemilu ini dapat membentuknya suatu permasalahan Yang pertama, dimanakah nanti akan diletakkan dalam sistem ketatanegaraan peradilan khusus pemilu ini? Apakah dalam peradilan umum, peradilan PT. UN atau berdiri sendiri secara terpisah? Yang kedua, permasalahan selanjutnya adalah lembaga manakah yang akan ditunjuk untuk dapat mengawasi peradilan khusus pemilu ini? Karena dewasa ini, prinsip checks and balance antar lembaga negara adalah suatu hal yang mutlak dan dibutuhkan sebab sebagai bentuk kontrol atas suatu lembaga dalam pernegaraan Sistem penyelesaian konflik pemilu yang ada selama ini saya rasa telah cukup baik adanya sehingga pantas untuk dipertahankan Jikapun memang harus diperbaiki kita memiliki alternatif yang lain untuk memperbaikinya seperti memperkuat pengertian di antara lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan konflik pemilu serta lebih intens melakukan koordinasi sehingga putusan yang bertentangan dapat diminimalisir Dan yang terakhir, mempersingkat sukema perkara agar lebih cepat mendapatkan keputusan mengenai permasalahan tersebut untuk menjaga adanya hak asasi manusia Berkaca bahwa pemilu memiliki perang strategis maka menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap demokratis sebab sukses pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi setidaknya sengketa atau perselisian dalam pemilu dapat dibagi menjadi dua yakni sengketa dalam proses pemilu dan sengketa yang ada pada tahapan akhir makamah konstitusi ditunjuk oleh undang-undang tahun 1945 sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus perselisian mengenai hasil pemilihan umum sementara penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi pada tahapan proses yang meliputi penyelenggaraan kode etik penyelenggaraan pemilu pelanggaran administrasi pemilu sengketa pemilu dan tindak pidana pemilu ditentukan lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 undang-undang tahun 1945 sekian dari kami salam siswa